pelanggaran apa saja sih yang tidak ada di pusat bantuan dan dukungan begitu pun di profil direkomendasikan hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat buat kalian semua ya semoga kalian tidak pernah bosan melihat edukasi saya jika memang ada di beranda kalian mohon untuk segera disapa dan tinggalkan jejak disana ya teman-teman oke aku lanjut ke topiknya saja ya kira-kira kalian pun bingungkan ya jika memang tidak ada pelanggaran di dalam pusat bantuan dan dukungan begitu pun di profil rekomendasi jadi kalian pun tidak tahu arah kalian mau kemana sehingga otomatis kalian berpikir akun kalian ini sehat-sehat saja nah kebetulan aku kali ini mau memberitahukan bahwa ada salah satu pelanggaran yang tidak kalian ketahui dan wajib banget untuk kalian ketahui dan langsung cek di video kalian ya teman-teman dan jika video kalian stuck di segitu-segitu saja maka kalian wajib cek video mana saja yang memang harus kalian cek nah berikut aku mau kasih tahu hal apa saja yang kalian harus ketahui yang pertama disenyapkan senyapkan ini tidak ada laporannya ya teman-teman begitu pun laporan di dalam pusat bantuan dan di profil rekomendasi dan biasanya ada di reel begitu pun di cerita jadi kalian harus cek ke sana ya teman-teman buat kalian apa itu senyapkan senyapkan itu sejenis lambang yang tidak ada suaranya sehingga kalian cari lonceng yang tidak ada suaranya nah itu yang dimasuk senyapkan jadi wajib banget dari sini kalian cek reel kalian begitu pun cerita gimana sih caranya teh? caranya sudah saya beritahu di video sebelumnya oke jadi kalian wajib banget cek agar akun kalian bersih dan tetap sehat Wassalamualaikum Wr Wb